Ini kisah nyata yang viral, satu keluarga hidup dalam perkawinan sedarah di Amerika Serikat adalah keluarga Wetticker dari Old West Virginia. Wetticker menjalani kehidupan perkawinan sedarah atau inces dalam kurun tak diketahui hingga sekarang. Keluarga Wetticker adalah keturunan Inggris dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat tidak higienis. Mereka hidup dan mendapatkan keturunan-keturunan yang cacat mental, juga menderita banyak penyakit. Anggota keluarga Wetticker adalah Lorraine, Ray, dan Timmy, menderita semacam cacat mental. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat miskin dan hampir tidak bertahan hidup. Ray bahkan tidak berbicara karena dia hanya mendengus. Ray, Lorraine, dan Timmy memiliki hubungan keluarga dan mereka tinggal bersama satu sama lain. Sedangkan anggota lainnya, Freddy, meninggal karena serangan jantung sejak lama. Perkawinan sedarah sepertinya menyebabkan keturunan cacat mental dan fisik dalam keluarga Wetticker. Kisah mereka mirip dengan incest keluarga, Court Clan, di mana ayah dari keluarga tersebut menyerang putrinya sendiri untuk memiliki anak. Incest Court Clan sudah terjadi selama 4 generasi. Para saudara perempuan dari keluarga itu berbagi tempat tidur dengan saudara laki-laki mereka. Hal serupa juga terjadi pada keluarga Wetticker. Keluarga Wetticker mendapat banyak pengakuan netizen setelah Mark Laita memotret mereka untuk bukunya Credit Equal pada tahun 2004. Pada tahun 2020, Mark Laita kembali mengunjungi keluarga Wetticker untuk mengetahui kondisi mereka. Merekamnya dan ditonton lebih dari 25 juta tampilan. Video kunjungan terakhir diunggah pada April 2022 berupa film dokumenter. Mark Laita sendiri mengaku telah mengunjungi keluarga Wetticker 4 kali untuk menawarkan hadiah keuangan, makanan, dan pakaian. The Wetticker adalah kasus paling ekstrim yang membuktikan mengapa mereka memiliki kelainan mental dan fisik. Banyak laporan menunjukkan bahwa saudara kandung telah mengurangi cacat kognitif, mengakibatkan penyakit jantung, gangguan fungsi paru-paru, dan banyak lagi. Anak-anak hasil perkawinan sedara berisiko tinggi terkena penyakit seperti ini. Kelainan genetik bersifat resesif. Adapun perkawinan sedara adalah umum di Virginia Barat dan mereka dilindungi oleh tetangganya. Banyak rahasia yang tidak boleh disebarluaskan dan dirahasiakan. Mark Laita memperingatkan orang lain agar tidak mengunjungi keluarga Wetticker karena mereka dilindungi oleh tetangga yang memiliki senapan dan para deputing relai. Dia mengatakan, saya sangat tidak menyarankan siapapun untuk mencoba mencari keluarga Wetticker karena tetangganya bersenjata dan deputi kabupaten relai sama-sama menjelaskan bahwa pengunjung yang ingin tahu tidak diterima. Anggota keluarga Wetticker sangat tertutup tentang asal-usul mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan mereka sekarang. Tapi satu hal yang sangat jelas, mereka adalah keluarga perkawinan sedara. Apa itu incest atau perkawinan sedara? Perkawinan sedara berarti tindakan anggota keluarga dekat yang melakukan hubungan seksual untuk memiliki anak. Ini bertentangan dengan tujuan biologis kawin yang merupakan pengocokan DNA. DNA manusia dibandel, mencapai 23 pasang kromosom. Di setiap kromosom, ada ratusan ribu jen. Masing-masing jen memiliki dua salinan yang dikenali sebagai alel. Jen menentukan aspek yang berada seperti warna rambut dan mata dan juga faktor biologis seperti golongan darah. Mereka termasuk dalam dua kategori dominan dari resesif. Jika salah satu jen dominan, bayi akan memiliki ciri jen dominan. Tetapi untuk mendapatkan sifat-sifat dari jen resesif, kedua jen harus resesif. Kisah keluarga WTK family menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita tidak kawin dengan sedara. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa subscribe dan nantikan video selanjutnya hanya di S-Hatul channel. Terima kasih sudah menonton!